Intro Tinggal hitungan hari lagi, tahun 2023 akan berakhir. Di penghujung tahun 2023 ini, musibah dan bencana sudah mulai menjadi. Gunung Marapi di Sumatera Barat meletus, memuntahkan lava panasnya menelan korban jiwa. Dan tidak ada satupun yang tahu bagaimana keadaan zaman di tahun 2024 mendatang. Seperti halnya di akhir tahun 2023 ini yang masih menyimpan misteri. Ternyata ramalan serta prediksi dari orang terdahulu mengenai tahun genap ini sudah pernah disampaikan. Percaya atau tidak, ternyata banyak yang telah terbukti. Ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan tahun 2024 atau zaman Kolosuroto dan sehabis itu ganti zaman yang dalam ramalan jangka Jayabaya disebut akan menemui kiamat kubro. Akankah ramalan Prabu Jayabaya di tahun genap 2024 benar adanya? Mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Aliku Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi karena semua ini gratis. Misteri tahun 2023 perlahan sudah terpecahkan. Bencana, konflik, kejadian besar yang berdampak bagi kehidupan umat manusia, serta tahun politik yang semakin memanas. Lantas, seperti apakah prediksi serta ramalan yang akan terjadi di tahun 2024 akankah lebih mengerikan dibanding tahun 2023? Mari kita mulai dengan Ramalan Prabu Jayabaya. Dalam Ramalan Jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157 yang bergelar Sri Maharaja Sriwameswara Madhusudana Wataranindita Parakrama Dikjaya Tungga Dewanama Jayabaya Lancana. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para bujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab musasar yang digubah oleh Sunan Kiri Prabu. Sekalipun banyak keraguan keaslianya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab musasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang suatu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Saman kemasan nusantara dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ramalan Tiga Terakhir yakni Zaman Kalisegoro artinya Zaman Air yang lamanya kurang lebih 700 tahun Suryo mulai periode Paku Buwono keempat hingga Kiamat Kubro. Kolosegoro atau periode penghabisan dari Terikala adalah gambaran Indonesia saat ini. Dan semua sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab-kitab kuno yang masih menggunakan huruf Kali. Zaman Kolosegoro ini dibagi menjadi Sabto Maloko atau tujuh jaman yang periodisasinya masing-masing 100 tahun. Kedua Zaman Kolosekti atau Zaman Kuasa. Di Zaman ini orang berebut kekuasaan mulai dari Sinuhun Sedok Rapyak hingga Amengkurat Ketiga yaitu di tahun Suryo 1501 sampai 1600. Ketiga Zaman Kalijodo yang berarti Zaman Unggul di mana di Tanah Jawa banyak orang Unggul di antara yang lainnya dan banyak orang Gila Hormat. Mulai Raja Amengkurat keempat di Kartosuro hingga Sultan Paku Buwono kelima di Surakarta yaitu tahun Surya 1601 hingga 17.00. Keempat Zaman Kolobendu Zaman Sengsara dan Angkaramurkah Di mana banyak orang Jawa lupa akan Jawanya dan banyak orang menderita. Periodisasi ini dimulai dari Pekubwono keempat yaitu tahun Surya 1701 hingga 18.00. Kelima Zaman Kolosubo Zaman Sukarya Zaman Sukarya dimana di Tanah Jawa banyak orang bersuka cita dan hidup berbahagiaan. Mulai dari Raja Haru Cokro ke-1 sampai ke-3 yaitu mulai tahun 1801 sampai 1900. Keenam Zaman Kolosubogo Zeto artinya Zaman Tersohor Di mana banyak orang Jawa yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran dan mengutamakan kepandaian. Banyak tokoh-tokoh pergerakan yang lahir dan membuktikan diri di awal abad ke-19. Periodisasi ini dimulai dari tahun Surya 1991 hingga 2000. Ketujuh Zaman Kolosuroto Yang berarti Zaman Halus Di mana di Tanah Jawa banyak orang yang manis budi dan lemah lembut yang dimulai tahun Surya 2001 sampai 2100. Dan sehabis itu ganti Zaman yang dalam Ramalan Jangka Jayabaya bakal disebut akan menemui kiamat kubro. Lantas yang dimaksud kiamat kubro ini adalah penghabisan kiamat yang sebenarnya hanya Allah SWT yang tahu. Sebab kematian, rezeki, jodoh, dan kiamat adalah rahasia Allah SWT. Sri Aji Joyabaya disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Dia meramal Nusantara dari masa runtuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu ada delapan ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air. Berikut beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang terkembuka dan tersohor di Nusantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasar ilang kumandang, pasar kehilangan suara. Ikut tondo yang tekani Zaman Joyoboyowis jeda, itulah pertanda Zaman Jayabaya telah mendekat. Bumi soya suwe soya menggeret, bumi semakin lama semakin mengerut, sekilan bumi dipajeki, sejengkal tanah dikenai pajak. Jaran doyan makan sambal, kuda suka makan sambal, wong waton ngangguh pakaian lanang, orang perempuan berpakaian lelaki. Ikut tondo yang menggeretakan zaman, itu pertanda orang akan mengalami zaman berbola kebalik. Akeh janji ora ditetepi, banyak janji tidak ditepati. Akeh wong waning langgar, sumpah di dewe. Banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri. Akeh manung so, bodoh senengnyalah. Orang-orang saling lempar kesalahan. Orang indahake hukum yang widi. Tak peduli ada hukum yang widi. Barang jahat diangkat-angkat, yang jahat dijunjung-junjung. Barang suci dibenci, yang suci justru dibenci. Akeh manung so, mengutamake duit. Banyak orang hanya mementingkan uang. Lali kemanungsan, lupa jati kemanusiaan. Lali kebecian, lupa hikmah kebaikan. Lali sanak, lali kadang. Lupa sanak, lupa saudara. Akeh bopo, lali anak. Banyak ayah lupa anak. Akeh anak waning lawan ibu. Banyak anak berani melawan ibu. Menantang bopo. Menantang ayah. Setulur bodoh citro. Saudara dan saudara tidak adil. Akeh pangkat sing jahat lang ganjil. Banyak pejabat jahat dan ganjil. Akeh kelakuan sing ganjil. Banyak ulah tabiat ganjil. Weng api-api podoh kapanjil. Orang yang baik justru tersisih. Akeh weng nyambut gawe api-api podoh kroso isin. Banyak orang kerja jujur justru merasa malu. Lue utomo ngapusi. Lebih mengutamakan menipu. Pegah nyambut gawe. Malas untuk bekerja. Kepingan uret mewah. Ingin hidup mewah. Ngumbar nafsu angkara murko. Ngedeake duroko. Melepas nafsu angkara murka. Mengumpuk durhaka. Weng bener tengger-tenger. Orang yang bener termangu-mangu. Weng salah bungah. Orang yang salah gembira ria. Weng ape ditampek-tampek. Orang yang baik ditolak ditampek atau dipingpong. Weng jahat munggah pangkat. Orang yang jahat naik pangkat. Weng agung kasinggung. Orang yang mulia dilecehkan. Weng Allah kapujo. Orang yang jahat dipuji-puji. Weng waton hilang kawiran ngani. Perempuan hilang malu. Weng lanang hilang kawiran ngani. Laki-laki hilang kepemimpinan. Weng lanang orang di bojo. Banyak laki-laki tak mau beristri. Weng waton orang setia marang bojone. Banyak perempuan ingkara pada suami. Weng ibu potong ngedol anae. Banyak ibu menjual anak. Weng waton ngedol awae. Banyak perempuan menjual diri. Ake weng ijol bebojo. Banyak orang ganti-ganti pasangan. Weng waton nunggang jarang. Perempuan menunggang kuda. Weng lanang linggeh pelangi. Laki-laki naik tandu. Rondo seuang loro. Dua janda. Harga seuang. Atau 8,5 sen. Perawan seogol limo. Lima perawan lima picis. Duda pincang laku sembilan uang. Duda pincang laku sembilan uang. Ake weng ngedol ngilmu. Banyak orang yang berdagang ilmu. Ake weng ngaku-ngaku. Banyak orang yang mengaku diri. Jopone putih jarone dadu. Diluar putih di dalam jingga. Ngaku suci nanging sucinya palsu. Mengaku suci tapi palsu belaka. Ake bujo ake lojo. Banyak tipu bayat muslihat. Ake udan salah mongso. Banyak hujan salah musim. Ake perawan tua. Banyak perawan tua. Ake rondo ngelahir rake anak. Banyak janda melahirkan bayi. Ake jabang bayi lahir ngolei bapakni. Banyak anak lahir mencari bapaknya. Agomo ake sing nantang. Agama banyak ditentang. Perikaman nungsan saya hilang. Perikamanusiaan semakin hilang. Rumah suci dibenci. Rumah suci dijauhi. Uang Allah soya dipuja. Rumah maksiat makin dipuja. Uang wadon lacur ingendi-ngendi. Perempuan lacur dimana-mana. Ake laknat. Banyak kutukan. Ake penghianat. Banyak penghianat. Anak mangan bapak. Anak makan bapak. Setulur mangan setulur. Saudara makan saudara. Konco dati mungsuh. Kawan menjadi lawan. Guru disatru. Atau guru dimusuhi. Tonggo podo curiga. Tetangga saling curiga. Konokene soya angkara murka. Angkara murka semakin menjadi-jadi. Sing meroh kebubuhan. Barang siapa tahu akan terkena beban. Sang merah meroh ketutuh. Sedang yang tak tahu disalahkan. Besok yang ono peperangan. Kelak jika terjadi perang. Teko sokawetan kulon kidul lantlor. Datang dari timur, barat, selatan, dan utara. Akeh wong becek soyo sengsoro. Banyak orang baik makin sengsara. Wong soya jahat, soya seneng. Sedang yang jahat makin bahagia. Waktu iku akeh dandang doona kekontul. Ketika itu burung gagak dibilang bangau. Wong salah dianggap benar. Orang yang salah dipandang benar. Pengkhianat nikmat. Pengkhianat nikmat. Durjana soyo sempurno. Durjana semakin sempurna. Wong jahat munggah pangkat. Orang jahat naik pangkat. Wong lugu kebelenggu. Orang yang lugu dibelenggu. Wong mulia dikunjoro. Orang yang mulia di penjara. Seng curang garang. Yang curang yang berkuasa. Seng jujur kojur. Yang jujur sengsara. Pedagang akeh seng kepelarang. Pedagang banyak yang tenggelang. Wong main akeh seng dadi. Penjudi banyak merajalela. Akeh barang haram. Banyak barang haram. Akeh anak haram. Banyak anak haram. Wong wadon ngelamar wong lanan. Perempuan ngelamar laki-laki. Wong lanan ngasor akeh derajat de dewe. Laki-laki menghina derajat sendiri. Akeh barang-barang melebuluang. Banyak barang-barang terbuang-buang. Akeh uang kaliran lan wudo. Banyak orang yang lapar dan telanjang. Uang tuwo ngelenik seng dodol. Pembeli menunjuk penjual. Seng dodol akal okol. Si penjual bermain siasat. Uang kulek pangan. Koyah gabah diinteri. Mencari rezeki ibarat gabah di tampi. Seng kelebat. Kelewat. Yang tangkas lepas. Seng telah sambat. Yang terlanjur menggerutu. Seng gede kesasar. Yang besar tersasar. Seng cilik kepleset. Yang kecil terpleset. Seng angga ketungga. Yang congak terbentur. Seng wedi mati. Yang takut mati. Seng nekat berkat. Yang nekat mendapat berkat. Seng jereh ketindih. Yang hati kecil tertindih. Seng ngawur makmur. Yang ngawur makmur. Seng ngati-ngati ngerintih. Yang berhati-hati merintih. Seng edan keduman. Yang main gila menerima bagian. Seng waras ngagas. Yang sehat pikiran berpikir. Wong tani ditaleni. Orang yang bertani diikat. Wong doro uro uro. Orang yang bertohong berdendang. Ratu orang tetapi janji. Musno pangwasani. Raja ingkar janji. Hilang wibawanya. Bupati dati rakyat. Pegawai tinggi menjadi rakyat. Wong cilik dati priayi. Rakyat kecil jadi priayi. Seng mendile dati gede. Yang curang jadi besar. Seng jujur kojur. Yang jujur celaka. Ake oma ing duer jaran. Banyak rumah di punggung kuda. Wong mangan wong. Orang makan sesama. Anak lali bapak. Anak lupa ayah. Wong tua lali tuwone. Orang tua lupa ketuaan mereka. Pedagan adol sebarang soya laris. Jualan pedagang semakin laris. Bandani soya lutes. Namun harta mereka makin habis. Ake wong mati kali reng. Yang sisye pangan. Banyak orang yang mati lapar. Di samping makanan. Ake wong nyekal bondo nangi uripe sengsoro. Banyak orang berharta. Tapi hidup sengsara. Seng edan bisa dandan. Yang gila bisa bersolek. Seng bengkong bisa nggalang gendong. Si bengkong membangun mahligai. Wong waras dan adil uripe ngerantes langka pencil. Yang waras dan adil hidup merana dan tersisih. Pono peperangan yang jero. Terjadi perang di dalam. Timbul amargo poro pangkat. Ake seng podo salah paham. Terjadi karena para pembesar banyak salah paham. Turjono soya ngombroh ngombroh. Kejahatan makin merajalela. Penjahat soya tambah. Penjahat makin bertambah. Wong ape soya sengsoro. Yang baik makin sengsara. Ake wong mati calaran soko peperangan. Banyak orang mati karena perang. Kebingungan lan kobongan. Karena bingung kan kebakaran. Wong bener soyo. Tenger-tenger. Si bener makin tertegun. Wong salah soyo bungah-bungah. Si salah makin sorak-sorai. Ake pondo musno ura karuan lungani. Banyak harta hilang entah kemana. Ake pangkat lan derajat. Podo minggat ura karuan sababe. Banyak pangkat dan derajat lenyap entah kemana. Ake barang-barang haram. Ake buca haram. Banyak-banyak haram. Banyak anak haram. Bejane sing lali. Bejane sing iling. Beruntunglah si lupa. Beruntunglah si sadar. Nanging sak untung-untungi sing lali. Tetapi betapapun beruntung si lupa. Ise untung sing waspodo. Masih lebih beruntung si waspada. Angkoromurko soyo ndadi. Angkoromurko semakin menjadi-jadi. Konokene soyo bingung. Disana sini makin bingung. Pedagang akeh ala nane. Pedagang banyak rintangan. Akeh buruh nantang juragan. Banyak buruh melawan majikan. Juragan dati umpan. Majikan menjadi umpan. Sing suaranya seru oleh pengaruh. Yang bersuara tinggi mendapat pengaruh. Wang pinter diingar inger. Si pandai direcoi. Wang Allah diujo. Si jahat dimanjakan. Wang ngerti emangan hati. Orang yang mengerti makan hati. Bondo dadi memolong. Harta benda menjadi penyakit. Pangkat dadi pemikat. Pangkat menjadi pemukau. Sing sawenang menang rumong somenang. Yang somenang menang merasa menang. Sing ngalah rumong sokabeh salah. Yang mengalah merasa serba salah. Pono bupati soko wong sing asor imani. Ada raja berasal orang beriman rendah. Pate kepolo judi. Mahapenterinya benggol judi. Wang sing atini suci dibenci. Yang berarti suci dibenci. Wang sing jahat lan pinter. Jilat soyo derajat. Yang jahat dan pandai menjilat makin kuasa. Pemerasan soyododro. Pemerasan merajalela. Maling lungguh petang yang belenduk. Penjuri duduk berperut gendut. Pite angrem sandwuri pikulan. Ayam mengeram di atas pikulan. Maling wani nantang sing dui omah. Penjuri menantang si impunya rumah. Begal, bodo dugal. Penyamun makin kurang ajar. Rampok bodo kepla keplok. Rampok semua bersurak-surai. Wang momong ngetenah sing di emong. Si pengasuh menfitnah yang diasuh. Wang jogo nyolong sing di jogo. Si penjaga mencuri yang dijaga. Wang jamin jaluk di jamin. Si penjamin minta di jamin. Akeh wang mendem dungo. Banyak orang mabuk doa. Angkoromurko ngombroh-ngombroh. Angkoromurko makin menjadi-jadi. Agama ditantang. Agama ditantang. Akeh wang angkoromurko. Banyak orang angkoromurko. Gedi ake durroko. Membesar-besarkan durhaka. Hukum agomo dilanggar. Hukum agama dilanggar. Perikamanungsan diiles-iles. Perikamanusiaan diinja-inja. Kasus silan ditinggal. Tata susila diabaikan. Akeh wang edan. Jahat dan kehilangan akal budi. Banyak orang gila. Jahat dan hilang akal budi. Wang jilik akeh sing kepencil. Rakyat kecil banyak tersingkir. Amergo dati korbani si jahat sing jajil. Karena menjadi korban si jahat si laknat. Banjur honor ratu duwe pengaruh landuwe prajurit. Lalu datang raja berpengaruh dan berprajurit. Landuwe prajurit dan punya prajurit. Negarane ampane saprawon. Lebar negeri seperdelapan dunia. Tukang mangan suap soyondodr. Pemakan suap semakin meraja lela. Wang jahat ditompo. Orang jahat diterima. Wang suci dibenci. Orang suci dibenci. Timah diangkeperak. Emas diarani temboko. Emas dibilang tembaka. Dandang dikandakekontul. Gagak disebut bangau. Wang dosa sentosa. Orang berdosa sentosa. Wang cilik disalahke. Rakyat jelata dipersalahkan. Wang nganggur kesungkur. Si penganggur tersungkur. Wang sergap kerungkep. Si tekun terjerembab. Wang nyengit kesengit. Orang yang busuk hati dibenci. Buruh mangloh. Buruh menangis. Wang suci krosawet di. Orang kaya ketakutan. Wang wedi dadi priayi. Orang takut jadi priayi. Setengahnya. Wang jahat. Berbahagialah si jahat. Susah. Wang cilik. Bersusahlah orang kecil. Akeh wong dokuo dinokwo. Banyak orang saling tuduh. Tindai manung so. Soyo ku jiwo. Ulang manusia semakin terjela. Tindai manung so. Soyo ku jiwo. Ratu karo ratu. Poterempuan karo endis yang dipilih. Lang disenangi. Para raja berunding negeri mana yang dipilih dan disukai. Wang jawa kari separuh. Orang jawa tinggal setengah. Londo cino kari sejodo. Belanda cina tinggal sepasang. Akeh wong ijer. Akeh wong cetil. Banyak orang kikir. Banyak orang bahil. Si eman ora keduman. Si hemat tidak mendapat bagian. Seng keduman ora eman. Yang mendapat bagian tidak berhemat. Akeh wong bambung. Banyak orang berulah dungu. Akeh wong limbung. Banyak orang limbung. Selot-selot yang besok. Walak walikin zaman teko. Lambat laun. Datanglah kelak. Terbaliknya zaman. Itulah tadi sederet isi ramalan jaya bayah. Yang secara tidak langsung telah menggambarkan keadaan zaman saat ini. Semoga adanya ramalan ini kita semua bisa lebih berhati-hati dan selalu ingat kepada Tuhan Allah SWT yang Maha Esa. Bagaimana tanggapan anda mengenai ramalan ini? Apakah anda percaya mengenai ramalan atau prediksi dari Prabu Jayabaya ini? Tulis tanggapan anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video informasi ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Aliku Channel. Terima kasih.